Halo Bolo tak kasih info Kali ini Bahar Bin Semit ceramah di panggung Tapi malah membahas Telkada Beliau mengatakan Yang meneruskan Deddy Mulyadi di Purwakarta Jangan dipilih Karena akan melanjutkan kemusrikan Gak usah panjang-panjang Nanti kemana-mana Langsung aja kita putar videonya Empat juga Lihat dari empat tadi nih Yang meneruskan perjuangan Deddy Untuk membawa kemusrikan Menyebarkan kemusrikan Atau tetap mempertahankan kemusrikan di Purwakarta Yang mana Berarti jangan dipilih Kalian tahu kan Ciri-cirinya orang yang seperti ini Kelompok-kelompok ini Tahu kan Orang dari mana Imigran dari mana Yang jual agama Yang sok punya surga Tahu kan Nah gimana Jakarta sekarang Damai Tentram Kampanyenya Apa Harmonis Tidak ada ribu-ribu Tidak ada ribu-ribu Sikut sana Sikut sini Nah sekarang Di Jakarta Dia gak nyakup Pendukungnya Pindah ke Jawa Barat Pak Edi Mulyadi Dipitna Dibilang Munafik Dibilang Kapir Ini Ini manusia Manusia Tai Bersorban Sok punya agama Sok paling agamais Kau pikir Kami orang Indonesia itu Tidak beragama Iya Tidak beragama Gitu Hah Mau debat kitab Saya juga pernah mondok Drone Ya Saya juga pernah mondok Tahu gak Saya asli orang NU Gak ada orang NU Itu ceramah Model kayak Tai Kayak asuk Kayak kamu itu Alah Sosokan Kayak surga itu Punya bapakmu Kalian itu Cuman imigran Gak ada terima kasihnya Di sini Kalau kalian gak bisa Menghormati negara ini Adat istiadat negara ini Pindah Munggu Silahkan Silahkan Kembali ke negaramu Kami tidak butuh Hah Kalian itu jual apa Jual sebaat Sebaat dari mana Memangnya Lu siapa Hah Lu turunan apa Woi Semakan dari mana Yang bodoh aja Yang mau ngikut Cari-cari Kesalahan kang Dedy Mulyadi Dapetnya patung Ini mah Mesti mendingan Bayar pelawak Untuk orasi Untuk bernarasi Daripada Bayar Orang yang suka Triak-triak Ujung-ujungnya Tetap gak ngefek Bos Lo mencari-cari Kesalahan Pak Jokowi Dodo Selama 10 tahun Sampai pura tugas Apa efeknya Gak ngefek Bos Mencari kesalahan Orang baik itu Gak bisa Apalagi Jawa Barat Bos Penuh Dengan Adab Kekerajaan Gak mungkin Ngefek Ini menurut saya Ini Rugian besar Yang bayar Mencari-cari Kesalahan kang Dedy Mulyadi Dapetnya patung Patung Dijadikan dasar Karena sama sekali Gak logika Sedangkan Di Jakarta Patung Senayan Patung HI Patung Kuda Patung Tukutani Banyak bos Gak dipersoalkan Bahkan Ketika lu Lewat-lewat saja Kalau seandainya Musrik Dimana Letak Kemusrikannya Bos Seandainya Kemusrikannya Di pembuatannya Apakah kang Dedy Mulyadi Membuat patung Seandainya Kemusrikannya Ketika melihat Mata kalian Kemana tuh Ketika demo-demonas Apakah merem Mencari-cari Kesalahan Orang baik Itu gak Balan bisa Bos Ini kerugian besar Orang yang Bayar Mendingan Bayar pelawak Untuk orasi Sumpah Sayang banget Yang bayar Aduh Kacau Mencari-cari Kesalahan kang Dedy Mulyadi Dapetnya patung Mending Kalau dapetnya Rekam jejaknya Masih mending Dapetnya patung Dijadikan dasar Untuk menyerang kang Dedy Kocak Ya yang musrik Siapa Coba dipikir-pikir Gak ada kali Gak ada yang musrik Anda kok Mengaku cucu Nabi Kelakuan kayak gitu Gak ada kali Cucu Nabi Kelakuan kayak gitu Berteriak-teriak Seenak jidat Anda berjasa apa Jawa Barat Gak ada Mengkritik aja Bisanya Berjasa Enggak Mengkritik orang Iya Pinter Mulain lagi Menghasut Masyarakat Menghasut Rakyat Dengan Membawa-bawa Agama Agar Tidak memilih Salah satu Calon Kemungkinan Orang-orang ini Memilih Daripada Salah satu Paslon Isunya Sekarang Adalah Agama Demi untuk Memenangkan Salah satu Calonnya Naudubillah Mindalik Jangan sampai Kita tergoda Jaman sampai Kita terjerumus Oleh omongan-omongan Orang-orang yang Seperti ini Yang akan Memecah Belah bangsa Yang akan Memecah Belah umat Kita tetap Dengan Keyakinan Coblos Sesuai Daripada Keyakinan Hati kita Buat Sang Habib Yang berbicara Lantang Di Purwakarta Saya hanya Ingin Menanyakan Dan Ingin Memperjelas Jabarkan Letak Kemusrikan Dedy Mulyadi Dan Jabarkan Pula Dasar-dasar Anda Menyampaikan Sebuah Kata Dengan Bahasa Dedy Mulyadi Menyebarkan Kemusrikan Terima kasih Daripada Anda Menebar Fitnah Sana Sini Mengatakan Dedy Adalah Menyebar Kemusrikan Sejelek-jeleknya Dedy Mulyadi Yang kau bilang Menebar Kemusrikan Di Jawa Barat Dia masih Bermanfaat Untuk Warganya Masih Bermanfaat Untuk Orang Yang Membutuhkan Masih Bermanfaat Masih Bisa Menolong Orang Dibandingin Kau Apa yang Kau Lakukan Untuk Bangsa Dan Negara Dan Bahkan Tetangga Tetangga kau Bahkan Di tempat Kau Tinggal Apa yang Sudah Kau Lakukan Untuk Mereka Sekarang Gini Aja Kau Bilang Kau Ini Adalah Cucu Nabi Muhammad Nabi Muhammad Yang Membela Kebenaran Dan Membela Umat Islam Sebentar Lagi Beberapa Hari Lagi Pak Prabowo Dilantik Untuk Menjadi Presiden Di Tahun 2024 Sampai Tahun 2029 Bagaimana Kalau Anda Sama Saya Berangkat Ke Palestina Kita Perang Di Sana Ini Tantangan Terbuka Untuk Anda Kalau Memang Anda Membenar Membela Umat Ya Membela Umat Muslim Dan Menyayangi Umat Muslim Sebagai Cucunya Nabi Yang Anda Mengakui Bahwa Anda Adalah Cucu Dari Beliau Baginda Nabi Sallallahu Ayo Kita Berangkat Kita Minta Berangkat Kita Minta Perbekalan Kita Berangkat Ke Gajah Kita Membela Orang-orang Yang Disana Membutuhkan Pertolongan Kita Perang Disana Jangan Mengacaukan Dan Jangan Membabi Buta Seakan-akan Kau Paling Benar Dan Kau Yang Paling Benar Ahli Surga Dalam Indonesia Ini Janganlah Seperti Itu Karena Apa Sebaik-baiknya Manusia Itu Yang Tidak Menjelekan Orang Lain Mendingan Daripada Kau Disini Ngomong Sano Ngomong Sini Ayo Berangkat Tunjukkan Kalau Memang Anda Ini Benar-benar Membela Namanya Muslim Tunjukkan Jangan Keluar-keluar Di Negeri Sendiri Kalau Berani Anda Dan Saya Berangkat Kirim Saya Dan Bahar Ke Palestina Atau Ke Gajah Untuk Berperang Disana Bib Aduh Ya Memang Urusan Negara Orang Bib Ini Memang Urus Diaman Di Sunda Di Jabar Di Kamu Dijabar Itu Nges Urus Diaman Bib Dijima Bisa Di Urus Bapak Aing Kukang Deddy Nya Indit Indit Kayaman Urus Yang Dijitu Riwe Habib Eh Dijit Ayo Giri Wuh Penjadi Popokator Coba Bib Kumah Aman We Bib Lah Aing Mok Urang Jawa Barat Mok Adenge Kenceramah Mane Padul Liteh Teng Ulah Memu Agama Kena Politik Bib Duh Mane Nusir Rikmah Bib Dior Kekeh Ainge Nggak Dukung Bapak Aing Deddy Mulyadi Sakit Aing Malah Bapak Bapak Y Bapak Bapak .